Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama kami di channel Hasin CB Madura Apabila nanti mau bergabung bersama channel kami silahkan subscribe dan aktifkan ikon loncengnya Dan juga apabila suka sama video-video saya atau video-video kami silahkan di like Dukung channel ini supaya bisa berkembang dan bisa semangat untuk memberikan tutorial-tutorial yang baru Yuk lanjut kita ke videonya Oke mas bro selamat datang dan selamat berjumpa kembali di pagi hari ini ada sebuah motor Vario 125 Seperti di video sebelumnya Ini motor diengkol nyala cuman si starter gak kuat Yuk kita lanjut ke videonya Nih motor Vario ini ya Yuk kita kontak on Nih kontak on Seperti ini Dan tombol starter Dipencet Seperti ini mas bro Dan Ini loh carum ini bergerak lagi Bergerak normal dan disini tidak ada gelipan mail Nih Padahal gak nyantor Tapi klakson disini masih muni masih belum muni Tapi ketika diselah motornya nyala Dan disini sudah saya buka mas bro Tempat akinya Kalau kita cek berapakah tegangan aki disini Ayo bos pegang lagi bos Ya disini saya sudah sediakan avometer Dan atur skala avometernya disini Saya kurang paham ini apa ini apa ini apa ini apa apa saya enggak paham Tapi biasanya saya pakai ini Fold Fold DC Atur di 20 ya Sekalanya atur di 20 Lalu kita pasang ini Aduh Ayo bos Seperti tadi ya Yang merah Tancap yang merah Ya Yang hitam Yang hitam Yang hitam Ayo tancap ya Itu Aduh Enggak kelihatan Bentar bos Bentar ya Bentar bos Nih Sebelum kontak on Dan tombol Ini kabelnya Nih Bentar Dikira ini abal-abal sama sampian Nih Perhatikan kabelnya Nah kabelnya 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 Sini ya Sebentar Taruh di bawah Sebelum kontak on Kultase raki Ada di angka 12,76 Begitu kontak on Kontak on ya Kontak on Dan kita cek disini Ini sudah mulai turun 11,6 Aduh Dimana Dimana ini Ya Perhatikan Speedometer Apa Speedometer Apometernya Perhatikan Ini saya kontak Sudah on Dan saya akan Pencet tombol Sini ya Perhatikan ini Nih Turun Nih Jarum speedometer Bergerak Nih Pencet Turun 9 Nah Lalu saya akan Coba Engkol disini Perhatikan ya Disini Disini menunjukkan Tangka 13 Tangka 13 10,9 13 13 Nah Disini Terus gas Saya Enggang Dan Fatika disini Ya Ini saya Gas Ya Untuk pengisian Motor ini Masih normal Ketika digas Menunjukkan Angka 14 Komasikan Sekian Begitu Stasioner Ada di angka 13 Komasikan Sekian Kita uji Coba lagi Kontak Matikan Kontak On lagi Kita lihat disini 12 Ya Begitu Tombol Starter Dipecet Disini Nih Don 4 9 Speedo Ini Bergerak Lagi Berarti Sudah Dipastikan Ini Akinya Short Tapi Pengisian Masih Normal Seperti Biasa Oke Kita Coba Ganti Yang Baru Dan Kita Cek Seperti Apa Hasilnya Apabila Kita Menggunakan Avometer Ketika Kita Gas Avometernya Menunjukkan Angka 14,5 Itu Pengisian Normal Kalau Kurang Dari 14 Itu Berarti Ada Masalah Di Bagian Pengisian Harus Cek Di Bagian Itu Dan Pada Intinya Mas Bro Ketika Kita Contact On Dan Tombol Starter Kita Pencet Lalu Jarum Speedometernya Itu Bergerak Kembali Mas Bro Itu Sudah Pasti Akinya Yang Tidak Kuat Akinya Tidak Kuat Ya Mas Bro Oke Mas Bro Ini Akinya Sudah Terpasang Ya Ini Sudah Terpasang Dan Disini Yang Punya Minta Dikasih Tanggal Kemasangan Dalam Tahun Plus Bulannya Disini Sudah Saya Pasang Menggunakan Ini Mas Bro Aki Merkini Dan Tadi Ini Aki Bekas Oke Yuk Kita Coba Lagi Ya Tetap On Sudah Bisa Nyala Kita Coba Sekali Lagi Perhatikan Disini Ya Nah Sudah Bisa Nyala Tuh Yang Punya Rabutnya Panjang Lagi Halo Bro Oke Mas Bro Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Saja Sekian Dan Terima Kasih